Goho Chong Leong jilid 18. Habis itu Kyo Leong tak mau beraya lagi, ia berlalu dari lauteng dengan ayun tubuhnya loncat melewati lankan. Justru ia sampai di bawah, si penyerang, yang sudah loncat bangun, menyambut pula padanya. Dalam keadaan begini, ia tidak sempat menendang pula, ia berkelit, hingga tidak heran kalau kopiahnya kena kesan sampok jatuh. Saking sengit, Nona Giyok segera balas menyerang, tetapi itu penyerang cilik lompat mundur. Ketika ini digunakan olehnya, untuk terus loncat ke pintu, buat berlalu dari rumah penginapan itu. Tad kala si Nona sampai di luar, beberapa orang telah mendusin dan keluar dari kamar mereka masing-masing. Tad kala Kyo Leong muncul di muka pintu di situ ada berdiri dua orang, satu di antaranya ada memegang api yang dinyalakan dengan mendadakan, sampai ia kaget dan matanya silau, lekas-lekas ia lompat minggir. Di lain pihak, orang yang memegang api itu juga terperanjat, sampai ia lompat menjelat, sedang dari mulutnya keluar seruan kaget, oh kiranya dia. Selama beberapa hari ini, aku laut taipo mimpi pun tidak akan bisa memikir dia. Berbareng sama kagetnya, Kyo Leong segera menyerang dengan panah tangannya terhadap orang yang bicara itu, tetapi dia ini bersama-sama kawannya, yang ia lindungi segera lari menyingkir ke jurusan barat. Di dalam rumah penginapan, masih saja terdengar ruara berisik. Di mana di jalan besar masih ada beberapa toko yang belum tutup pintu, maka Kyo Leong lantas lari ke arah timur. Suara kentongan sekarang menandakan jam 3, kota Pak Hia telah terbenam dalam tidur yang nyenyak. Gyo Kyo Leong pulang ke gedungnya, ia masuk ke dalam kamarnya dengan hati tidak tenteram. Laut taipo sementara itu sudah lari jauh ke arah barat. Ia kabur bersama-sama Li Seng, kawannya. Memang hampir setiap malam ia pasang metode dekat-dekat hotelnya Los Yau Hau, apa mau malam itu, ia hadapi itu. Kejadian yang ia tidak sangka. Ia lolos dari panah tangan, tetapi kempulannya Li Seng merasai sebatang, hingga kawan ini jadi kaget, kesakitan dan khawatir. Sudah, sudah, berhenti akhir-akhirnya Li Seng kata. Ia hampir tidak kuat lari lagi. Kenapa ia begitu galak, dengan tidak kata apa-apa, ia terus saja menyerang dengan panah. Dia itu adalah si rase kecil, taipo kasih tahu. Inilah aku tidak sangka. Pantas nona Jiye Siulian tak mau kasih tahu padaku, siapa adanya dia. Tentang ini, sekalipun istriku, aku tidak boleh kasih tahu. Sekarang, setelah aku ketahui siapa adanya dia, urusan tak sukar untuk dibereskan. Lantas taipo ajak sahabatnya pulang ke Coanhin Piau Tiam. Di hotelnya Siau Hau, orang bikin banyak berisik sekian lama, dengan tidak ada hasilnya suatu apa. Si Saikong cilik telah matang biru dan bengkak muka dan hidungnya, karena ia telah mendapati hajaran, sebab ia jatuh sung sang sumbel dan mesti bergelindingan di undakan tangga. Meski demikian, ia toh telah mendapati satu kopiah kecil. Coan rumah murka pada Saikong ini, yang kepergok sebelum ia dapat ketika akan lari sembunyi ke dalam kamarnya. Pantas dalam beberapa hari ini sering terbit gara-gara di sini, kiranya kau yang main gila menuding ia dengan sengit. Kau bikin semua tetamuku jadi tidak tentram hatinya. Sekarang lekas kau pergi, aku tidak senang kau tinggal di sini, atau aku nanti minta polisi bekuk padamu. Saikong itu tutupi mukanya yang babak belur, ia mendongkol, meskipun demikian, ia dam saja. Sudah, sudah, kata satu tetamu. Sudah, jangan bikin berisik, kata tukang uang. Biar malam ini ia numpang pula di sini, besok boleh minta dia pergi. Coan rumah itu mencoba tahan sabar. Baiklah, ia kata kemudian. Kemudian ia pandang si Saikong. Aku minta supaya besok kau pindah dari sini. Tentang hutang persuaan kamar, aku tidak ingin kau bayar lagi, cukup asal kau tidak terbitkan onar pula. Kau harus ketahui, kita di sini ada orang-orang yang berusaha dengan lurus. Masih saja Saikong itu tidak mau banyak omong, ia kelihatannya bisa dikasih mengerti, karena ia manggut-manggut. Itu waktu si Mo Chie samperkan looyanya. Siapa sangka bahwa si Saikong kecil ada satu pencuri, ia kasih tahu. Barusan ia kena dihajar oleh seorang yang telah masuk ke kamar. Si O H O U seperti tak dengar itu laporan, dengan metz mendong ia mengawasi ke atas, tubuhnya rebah celentang. Kedua matanya bercahaya merah, sinarnya begitu menakutkan, hingga si tikus gurun pasir mesti lekas-lekas undurkan diri. Tapi setelah itu, hotel jadi sunyi dan senyap. Besoknya pagi-pagi si Saikong kecil telah lenyap dari kamarnya, entah pada jam berapa ia sudah angkat kaki. Pintu kamarnya tertutup. Hanya ditembok, di tempat yang nyata sekali, dengan arang, ada ditinggalkan tulisan yang berbunyi sebagai berikut. Aku adalah Kang Lam Tai Hiap Hau Jie Chiu Tem Hwi. Seberlalunya aku nanti, di dalam hotel masih ada orang jahat, onar masih bisa terbit. Maka itu, aku minta tuan rumah suka berlaku hati-hati. Sementara itu, si Ong Hau U juga sibuk bukan main, karena segera ia dapat kenyataan, golok mustikanya, yang ia umpatkan di bawah kasur, sudah lenyap, hingga ia jadi sangat gelusar dan mendongkol. Tetapi ia tak bisa berbuat suatu apa, malah ia tidak berani bikin ribut, sebab ia merasa malu kalau orang ketahui yang ia telah kecurian. Ia pun, tak berdaya untuk cari Tem Hwi, yang tidak ketahuan di mana tempat tinggalnya. Dia tentu berikan aku abad sembarangan saja ia pun pikir, dalam mendongkolnya. Kalau tidak, kenapa lukaku menjadi bertambah bengkak, bukannya jadi sembuh? Tanda petik. Akhirnya ia perintah si Mo Chie pergi undang lain tabib, karena ia mengharap lekas sembuh, supaya ia bisa bergerak dengan leluasa, agar ia bisa bekerja akan selesaikan urusannya sendiri. Di lain pihak, ia perintah Ho Alian Hoan pergi keluar akan serep-serepi kabar. Segera juga si Yao Hao U ketahui yang rombongannya luk taipo, seperti Yoh Kiantong dan San Chengli, telah mendapat tahu bahwa ia ada berdiam di dalam hotel itu, terluka dan tak berdaya. Kalau tidak, niscaya mereka sudah datang untuk menangkap atau menantang piyabu. Meski demikian, ia sekarang ada sebagai orang tahanan, yang sedang ditilik atau diamat amati, hingga adalah sukar untuk ia menyingkirkan diri. Ho Alian Hoan dan si Mo Chie jadi berkecil hati apabila mereka ketahui yang mereka berada dalam ancaman bahaya, hingga mereka jadi kurang nafsu dahar dan tidak tenteram tidur. Mereka harap-harap lo oya mereka lekas miuh, supaya mereka bisa lantas angkat kaki dari pak hia. Kabar lain, yang bikin si Yao Hao U gelisah, adalah hal Giyo Kiyo Liyong, bahwa si Nona sudah pasti dijodohkan dengan pemuda dari keluarga U, oleh karena ada orang-orang dengan mulut jahat, yang uarkan cerita yang tidak-tidak mengenai si Nona. Antaranya si Nona dikatakan sebagai siluman rasa cilik, maka untuk bikin sirap semua cerita burung itu, katanya hari pernikahannya telah diperlekas, dimajukan sampai lain bulan, di tanggal pertengahan. Bab 08. Setelah mengundang tabib dan menukar robot, lukanya si Yao Hao U menjadi sembuh dengan perlahan-lahan, melainkan kemendongkolannya yang belum lenyap, hatinya masih terluka, terutama kapan ia ingat adik kandungnya, suami siapa ia telah keliru lukai. Bertahun-tahun ia cari adiknya itu, sesudah sekarang bertemu, bukannya mereka bicara satu pada lain, sebagai engko dan adik, mereka justru bertempur sebagai musuh-musuh besar, sedang seharusnya mereka berdamai untuk cari jalan akan cari musuh keluarga mereka, untuk mencari balas. Kiao Leong bilang bahwa Bun Hiong telah mati karena luka-lukanya, inilah hebat, ia berpikir pula. Aku telah bunuh Mo Ai Hoku, hingga karenanya, adikku mesti menjadi janda selagi usianya masih sangat muda. Apakah ini tidak celaka? Care bagaimana aku ada muka akan ketemui adikku itu. Sekalipun aku dihukum picis, hukuman itu tidak cukup berat akan aku tebus dosaku. Dan ucapannya Kiao Leong, apa itu bukan ucapan yang memutuskan? Begini saja janji kita di padang pasir, percintaan kita di padang rumput? Apa benar ia ikhlas akan nikah lu-lihlu? Ia sesalkan aku yang tidak bisa angkat diri, yang tidak pangku-pangkat. Apakah aku bisa bikin, kalau aku lelah berdaya tetapi daya itu sia-sia saja? Siao Hao pun benci betul pada Hao Jie Chiu Temhui. Kenapa ia ganggu aku? Kenapa ia arah golokudan? Sekarang golok itu ia bawa lari demikian ia pikir lebih jauh. Menyesal, berduka dan gusar, itulah perasaan-perasaan yang mengaduk menjadi satu dalam hatinya Siao Hao. Ia pikir untuk ketemui Leong, akan utarakan kemenyesalannya dan cari Kiao Leong guna tegur kekasih itu, akan akhirnya cari Temhui buat minta pulang goloknya, tetapi itu ada keinginan belaka. Lukanya mencegah ia pikir itu, hingga sia-sia belaka ia mengatur rencana. Loh ya, kata Ho Alian Hoan dan Sema Chie, ketika hari itu mereka dekati pemimpin mereka. Mereka pun bicara seperti berbisik, di sini kita tidak bikin apa-apa, kau pun sedang sakit, sedang Giyok Sio Chia hendak dinikahkan pada keluarga lu, apa tidak baik kita kembali saja ke Sinkiang? Sio Ho goyang kepala. Jikalau kau mau pergi, nah, pergilah lebih dahulu ia jawab. Aku nanti kasih ongkos jalan pada kau berdua. Tanda petik. Ongkos tak menjadi soal, lo ya, kata si kuda belang. Hanya kau, bagaimana dengan kau? Kau sedang sakit dan di sini keadaan ada berbahaya. Tanda petik. Poan Tianin bersenyum mengejek. Aku justru mau tunggu dan lihat, bahaya apa yang mengancam ia kata. Aku mau lihat, apa yang orang berani lakukan terhadap diriku. Dua pengikut itu jadi masgul berbareng bingung. Justru itu di tanggal lauteng ada terdengar tindakan kaki yang berisik. Ho alian hoan loncat ke pintu untuk mengintip. Atau ia segera kembali dengan muka pucat, romannya ketakutan. Dia telah datang, dia telah datang. Lo taipo. Ia berbisik. Sio hao pun terperanjat, tetapi ia bisa tetapkan hati. Mari ambil goloku, ia kata. Si kuda belang menurut, ia jumput golok pokto yang baru dibeli, yang mana ia letakkan di samping loyanya, ditutupi dengan selimut. Sio hao urebah terus, ia bersikap sebagai sedang tidur nyenyak. Tatkala itu laut taipo sudah sampai di atas lauteng, bersama ia ada seorang muka hitam dan berkumis, yang tubuhnya tinggi. Ho alian hoan tau, ia ini ada Sio Yo Kiantong, yang baru kembali dari Yan Keng. Di sebelahnya Piao Su atau pemilik dari Chuan Hin Piao Tiam itu, ada lagi seorang lain yang tubuhnya tinggi dan besar, yang tangannya menyekal sebatang golok besar dan berat. Dan ia ini adalah Ho Jiao Eng San Cheng Li, yang baru sembuh dari lukanya bekas senjatanya Pegan Ho Lie. Sabar, kata Yo Kiantong pada San Cheng Li, ketika mereka bertindak masuk ke dalam kamarnya Sio hao u dengan luk taipo yang jalan di depan. Sio hao uliat mereka, ia bikin gerakan untuk berbangkit. Jangan, jangan bangun, taipo menjegah, seraya goyang-goyang tangannya. Jangan seoju ye, rebah saja. Sebenarnya kita mesti datang siang-siang untuk mengunjungi kau, laoh ya, tetapi karena kau sedang sakit, kita tidak berani mengganggu. Tapi sekarang kita tahu sakitmu sudah mendingan, dari itu hari ini kita datang padamu. Tentang kejadian di rumahnya Tek Ngo Ya, kau jangan pikirkan lagi. Tek Sio ya kena kau lukai, tetapi lukanya tidak seberapa hebat. Tek Ngo Ya ada seorang sabar dan baik hati, ia lebih suka orang perhina ia daripada ia menghina orang, dari itu, kejadian tersebut ia tak tarik panjang. Malah ia dan istrinya sudah bujuki anak dan nona mantu mereka untuk tinggal sabar. Tanda petik. Hatinya Sio hao ulega akan dengar keterangan itu. Jadi kabar yang Kio Leong bawa adalah kabar angin saja. Atau ia telah keliru dengar ucapannya kekasih itu. Tapi meskipun demikian, ia tetap menyesal dan merasa malu sendirinya. Taipo bicara terus selagi orang berdiam. Kita bertiga datang bukan buat lain urusan, hanya kata Ito Lian Hoa. Ia merandek, karena ia segera awasi Hoa Lian Hoan dan Si Mo Chie, pada siapa ia terus berkata, Jiwi Yee, sukakah kau undurkan diri sebentaran? Aku hendak bicarakan urusan perseorangan dengan Loto Ako ini. Kau berdua jangan khawatir, kita tidak akan bertempur. Kita tidak bermaksud mengganggu Loto Ako, kalau kita berpikir demikian, kita tidak akan tunggu sampai ini hari untuk datang kemari. Tanda petik. Kedua pengikut itu awasi Lo Oya mereka. Mereka khawatirkan bahaya, tetapi dalam keadaan mendesak, mereka tidak takut, malah mereka sudah bersedia akan adu jiwa. Mereka hanya mau dengar titah pemimpin mereka. Lo Oya. Tanya Hoa Lian Hoan. Pergilah kau keluar, Si O H O U bilang. Dengan bersangsi, dua kawan ini keluar dari kamar. San Cheng Li berdiri tegak dengan goloknya di tangan, kedua matanya yang besar dibuka lebar-lebar mengawasi Lo Si O H O U. Yo Kian Tong berdiri menghalangi di depannya si Garuda berkuku lima ini, ia khawatir orang menyerang dan ia hendak mencegah. Di lain pihak, ia pun memasang metel terhadap orang yang sedang rebah itu. Lo Taipo maju mendekati satu tindak. Kita tahu yang kau datang dari Sin Kiang, ia mulai berkata pula. Kau sering pergi ke depan gedungnya Giyok Teotok di mana kau mundar-mandir, sedang Giyok Siociya, dengan menyamar sebagai seorang lelaki, pernah datang pada kau di sini. Kita tahu, di antara kau dan Giyok Siociya, mesti ada persahabatan kekal. Dan Peggan Holiaheng Liok Niyo, yang baru ini mati, aku percaya, semasa di Sin Kiang, kau pun tentu kenal, malah boleh jadi, dia adalah sahabatmu juga. Dan urusan ini ada besar kepentingannya dengan urusan pernikahan dari Giyok Siociya. Tanda petik. Nyata sekali kelihatan si HOU ada terperanjat. Perkara yang sudah lewat, tetap lewat, berikut. Urusannya Giyok Siociya, kata Loptai Popula. Kita ada sahabat-sahabat dari kalangan Kangou, aku ingin kita bicara secara sahabat-sahabat juga. Loto aku, kau suka mengalah, maka kita juga tak ingin mendesak kau. Anggaplah pertempuran kita ada pertempuran untuk belajar kenal. Sebagai tanda menghormat di antara kita kedua pihak. Selanjutnya pun, harap kita tetap jadi sahabat-sahabat, yang bisa saling menolong. Hanya sekarang, selagi kau sudah mulai sembuh, aku minta sukalah to aku berbicara terus terang pada kita. Sebenarnya, ada hubungannya apa di antara kau dan Giyok Siociya? Apakah kau ada Suheng dan Sumuai atau sahabat saja? Atau kau berdua ada punya perhubungan lain yang terlebih kekal pula? Dan, Bugae dari Giyok Kiyo Liyong, siapakah yang ajarkan? Bagaimana duduknya maka Peganholie bisa nyelunduk masuk ke dalam rumah keluarga Giyok? Tentang Giyok Kiyo Liyong Pandai Bugae dan di rumahnya ada mengeram perempuan jahat itu, Giyok Tai Jin sendiri ketahui atau tidak? Asal kau bicara, to aku, asal itu ada keterangan yang sebenarnya, lantas kita bertiga hendak undurkan diri pula, kita akan berterima kasih padamu, tidak nanti kita mau ganggu pada kau. Tanda petik. Tai Po bicara dengan perlahan dan sabar, sikapnya manis. Mendengar kata-kata itu si Yauhau bersenyum. Ia berpikir tidak lama, lalu ia berikan jawabannya. Apa yang kau tanyakan, aku telah mengerti, ia menyaut. Tentang Giyok Kiyo Liyong, aku tak tahu dengan jelas. Terutama tentang Peganholie, aku tak tahu sama sekali. Tai Po melengah kapan ia dengar jawaban getas itu. San Cheng Li tidak puas dengan itu jawaban, ia tolak Yau Kiantong ke samping dan berlompat maju, goloknya diayun, dipakai menyerang. Si Yauhau senantiasa waspada, ia bisa lantas lihat gerakannya Ngo Jiao Eng, maka waktu orang lompat maju, ia pun loncat bangun, tatkala golok sampai, ia menangkis dengan goloknya. Kedua senjata beradu dengan keras. Yau Kiantong cepat maju, akan betot tangan kawannya, yang ia terus tarik keluar. Baiknya Si Yauhau tidak menyerang, kalau tidak, ada sukar akan pisahkan mereka. Tai Po maju ke depannya Po Antian In, tangannya diulapkan berulang-ulang. Jangan, jangan berkelahi, ia kata. Marilah kita bicara secara baik-baik. Tanda petik. Tetapi, dialah yang bokong aku jawab Si Yauhau dengan sengit. Kau datang di saat aku belum sembuh, ini ada bukti bahwa kau datang bukan dengan maksud baik. Sekarang aku kasih tahu, aku dan Giyo Kiyo Liyong memang kenal satu pada lain, hanya tentang Pegan Holiye, aku tak tahu, aku tidak kenal padanya. Tai Po Manggut. Keteranganmu ini pun sudah cukup, ia kata. Karena kau kenal Giyo Kiyo Liyong sekarang aku hendak minta pertolonganmu. Iyalah justru sekarang ia belum menjadi nyonya tiehu, tolong kau cari ia buat undang padanya untuk kita bikin pertemuan rahasia, untuk kita bicara keurusan di antara kita. Mengertilah kau, bukannya maksudku akan mohon bantuanmu untuk angkat kita. Sebenarnya, di antara kita, sudah ada semacam persahabatan selama setengah tahun. Mertuaku telah binasa di tangannya si Nona, ia pun beberapa kali telah berkunjung ke gubuk kita, malah paha istanku ia pernah persenkan sebatang panah. Kita pernah bertemu di rumahnya Tek Ngoia, di tanganku ada tulisan tangannya sendiri. Atau tegasnya, meski sudah setengah tahun kita berhadapan sebagai musuh-musuh, perhubungan kita sebetulnya ada. Rapat sekali. Lagi dua-tiga hari, Nona itu bakal jadi satu nyonya yang terhormat, dari itu, aku ingin, selagi ia belum naik atas joli terpajangnya yang indah, biar bagaimana, kita harus mengadakan pertemuan, untuk berbicara, supaya kita bisa rundingkan dan selesaikan semua urusan di antara kita, agar semua menjadi terang, supaya di belakang hari tidak timbul lagi akibat-akibat lainnya karenanya. Kita tidak bisa injak gedungnya Giyok Teotok, itulah sebabnya, To'ako, kenapa kita datang pada kau, guna minta perantaraan kau ini. Tentang tempat pertemuan, biar si Nona yang pilih dan tetapkan sendiri. Baiklah pada si Nona ditegaskan untuk ia bertetap hati, karena kita tidak bermaksud jahat. Umpama kata kita ada pikir sebaliknya, kau lihat sendiri, kita ada berjumlah besar. Umpama kata kita tidak memandang-mandang, ada gampang sekali buat kita bongkar dan beber rahasianya. Apabila kita mengeluarkan cerita, meskipun boleh jadi si Nona tidak bakal digusur ke kantor ayahnya, untuk bikin perhitungan, sedikitnya besok atau lusa, pasti ia tak akan bisa naik joli pengamennya. Si Nona letaki goloknya, beberapa kali ia goyang kepala, ia menghela nafas. Kau tidak ketahui bahwa sebenarnya bagiku pun ada sangat sukar akan ketemui Nona itu, ia kasih tahu. Seperti kau ketahui itu malam, dengan satroni rumahnya, aku hendak coba ketemui ia, tetapi, apakah perlunya kau rintangi aku? Malah kau telah hajar aku dengan sebatang piau. Kejadian itu malam ada kekeliruan ku taipo lekas aku. Tapi, ah, sudahlah. Tolong kasih tahu aku, dengan menyamar sebagai lelaki, kiauliong datang cari kau, buat apakah itu? Ia hendak bicara padaku, siyao hao jawab. Kita bicara sedikit saja. Apakah itu yang dibicarakan? Apa tuh aku suka mengasih tahu taipo tanya. Siyao hao mengjeleng kepala. Menyesal, aku tak bisa beritahukan, ia menjawab. Itu ada urusan persoorangan dari kita, dengan kau tidak ada sangkutannya. Air mukanya lo taipo berubah. Itu waktu Yoki Antong bertindak masuk pula, bersama San Chengli. Yang belakangan ini masih saja gusar, mukanya merah, matanya terbuka lebar, dengan cekal goloknya, yang ia pakai tuding siyao hao, ia kata dengan nyaring, buat apa ngobrol saja dengan binatang ini. Gusurlah ia keluar dan bunuh padanya, guna lampiaskan kemendong kolannya tek ngoko. Yoki Antong hadangi lagi kawan itu, yang adatnya berangasan. Lo taipo tidak cegah itu kawan, hanya dengan air muka sungguh-sungguh, ia pandang po antianian. Sahabat Shilo, sampai ini waktu, sebenarnya kita telah unjuk penghargaan kita terhadap kau demikian, ia kata. Mengapa kau tidak mau bicara terus terang? Apalagi yang aku mesti bilang siyao hao jawab. Aku tidak mendusta terhadap kau. Gurunya Gio Kiao Leong adalah K.H.O. Long Chiu, ada sedikit sekali orang yang ketahui yang ia ada pandai silat. Pelajarannya Gio Kiao Leong kebanyakan didapat dari dua jilid kitab, dan kabarnya kitab karangannya Kang Lem Hao. Taipo kaget, sampai air mukanya berubah menjadi pucat, sedang Yoki Antong juga tidak kurang. Terperanjatnya. Cuma San Cheng Lu yang tidak keder dengan itu macam keterangan. Janganlah sebut-sebut Kang Lem Hao untuk takut-takutkan kita ia kata dengan sengit, sambil ia cekal keras goloknya, kedua matanya melotot. Buat apa aku takut-takuti kau dengan pakai namanya lain orang siyao hao u kata, dengan tidak kurang sengitnya. Ini adalah apa yang aku tahu dan ini aku terangkan pada kau. Baiklah kau ke Iauwi, jangan sekali kau pandang tidak mata pada Gio Kiao Leong. Jangan kau pandang enteng sebab ia ada seorang perempuan. Tentang ilmu silat, sekalipun kau bertiga, kau masih bukan tandingannya. Yoki Antong merasa terhina, ia menjadi gusar. Lo Siyao Hau tidak pedulikan orang gusar atau mendongkol, ia melanjutkan. Tentang ilmu silatku, kecuali dalam halnya golok dan tombak, aku pun harus menyerah terhadap dia, tetapi meski demikian, aku tidak takuti kau. Dan jikalau aku takut padamu, niscaya sudah sedari siang-siang aku angkat kaki dari sini. Sekarang aku hendak jelaskan, selanjutnya terserah padamu, kau hendak hadapi aku satu dengan satu atau kau turun tangan dengan berbareng. San Cheng Li tepuk dadanya. Mari, mari kau keluar ia menantang. Mari kita bertempur satu dengan satu. Tapi Lok Taipo melintang di depan kawannya itu. Lo Siyao Hau duduk atas pembaringannya. Sekarang aku hendak minta pertolonganmu untuk disampaikan pada Tek Ngoia, ia kata. Sebenarnya aku tidak tahu bahwa pemuda itu ada putranya, malah. Bukanlah maksudku akan lukai putranya itu. Ketika kemarin ini aku dengar kabar putranya binasa, aku kaget bukan men, aku sangat menyesal, sampai aku hendak habiskan jiwaku. Begitulah, sampai ini hari aku sengaja belum mau pergi, karena aku hendak sediakan jiwaku, guna ganti jiwa putranya Tek Ngoia itu. Tapi sekarang, mendengar putranya tidak binasa, hatiku lega sedikit. Maka itu tolongkah sampaikan pada Tek Ngoia, bahwa aku bersyukur untuk putranya itu, buat sikapnya yang tak akan tarik perkara menjadi panjang. Satu waktu aku los yao hao u akan kunjungi Tek Ngoia, untuk memberi hormat dan akui kesalahanku. Mendengar ini, Taipo menjadi heran, begitu pun Okiantong dan San Chengli. Jadilah kau kenal Tek Ngoia mereka tanya. Bagaimana itu mulanya? Akan tetapi los yao hao u goyang kepala. Sebenarnya, aku tidak kenal Tek Ngoia, ia kasih tahu. Ia menghela nafas, ia lantas berdiam. Lo Taipo awasi Okiantong siapapun balik mengawasi padanya. Ia datang kemari melulu untuk cari tahu halnya Gio Kio Leong, nyata hasilnya tidak memuaskan. Ia lantas kedipi mata pada kawannya itu, kemudian sambil langkat kedua tangannya terhadap los yao hao, ia kata, Maaf, kita telah ganggu kau. Sampai ketemu pula. Lantas bertiga mereka keluar dari kamar, suara tindakan mereka yang berat dan berisik terdengar di tangga lauteng. Siao hao u duduk dengan bengong di atas pemberingannya, tetapi ia girang mengetahui Bun Heng tidak binasa. Hanya, kalau ia ingat yang Gio Leong bakal menikah dengan lain orang, hatinya panas. Hampir ia lompat menjelat, sedang giginya ia kertek. Baik, Gio Leong, baik. Kau telah ubah hatimu. Lusa kau akan menikah. Aku tahu apa yang aku mesti lakukan. Tidak antara lama, Hoa Lian Hoan dan Si Mo Chiei nyelusup masuk. Bagaimana barusan mereka tanya? Apa maunya Lo Taipo? Mereka semua ada bangsa Hoa Han, sahut Siao hao u. Mereka datang untuk bersahabat, lain tidak. Baik kau jangan banyak tanya. Ambilkanlah aku kertas, aku hendak tulis surat. Si Mo Chiei berlalu dengan cepat, sedang Hoa Lian Hoan lantas menggosok bak. Si tikus gurun pasir balik dengan lekas, dengan kertas dan sampul. Dengan minta dibantu, Siao hao u pergi ke meja, akan berduduk, kemudian ia minta dua pengiringnya undurkan diri. Ia bongkoki tubuh, dengan menahan sakitnya. Selama menulis, ia ada sangat berduka. Yang terhormat. Tek Siao nai nai, norutio lihong. Kemarin ini aku telah terbitkan onar di gedungmu itu ada perbuatan sangat tidak selayaknya. Tapi perbuatanku ini bukan dengan maksud jahat, aku hanya hendak mohon pertolongan kau. Aku tidak nyana, karena kesalahan turun tangan, aku telah kena lukai suamimu. Kejadian ini bikin aku sangat menyesal. Aku ada orang Sio, asal dari Lulam, Ho Olam. Tentang asal usulku, aku sendiri tidak tahu jelas, hanya. Mengenai aku, atau keluargaku, KHO Longchiu pernah tinggalkan syairnya. Di sini Siao Hau tulis syairnya itu, sampai di bagian kedua saudaranya perempuan, Eng dan Hong. KHO Injin kasih tahu padaku, bahwa kita, sekalian saudaraku dan aku, akan saling mengenalnya karena bunyinya syair itu. Maka aku percaya, kau pun tentunya bisa nyanyikan syair itu. Aku dengar kau ada punya Engko bernama Yopa, yang telah meninggal dunia. Dia itu sebenarnya ada saudaraku, maka itu, kau sendiri jadinya ada adik kandungku. Aku adalah Engkomu yang sulung. Sebenarnya aku niat ketemui kau, supaya kita bisa bertemu, berkumpul dan bicara banyak, apa mau telah terjadi itu kejadian di waktu malam, hingga aku jadi malu akan datang pula ke rumah keluarga Teg. Sekarang ini aku sedang hadapi soal sulit, oleh karenanya, lusa barangkali aku bakal binasa. Tapi sakit hati ayah dan ibu kita masih belum terbalas, jikalau sekarang aku mati, aku akan jadi satu anak yang berdosa. Ketika itu malam kita telah bertempur karena salah mengerti, aku dapat kenyataan bahwa bugemu ada sempurna, kau ada melebihi aku, maka kalau kau bisa mendapati bantuannya Teg Ngoia, Yoki Antong dan yang lain-lain, kau tentu bisa balaskan sakit hati kita. Musuh kita ada searang siho, sayang namanya aku tidak dapat tahu. Buat cari keterangan, kau bisa kirim orang ke lulam. Di lulam ada tukang warung arak nama Loelo Osit. Dia adalah engkong luar kita. Engkong kita ini ada punya sanak dekat, yang barangkali ketahui tentang musuh kita itu. KHO Injin ada punya satu engkong kandung, namanya B.O. Chun. Dia ini adalah yang ketahui duduknya perkara dengan jelas. KHO Injin sudah menutup mata, engkongnya itu barangkali masih hidup. Ringkasnya, urusan membalas sakit hati ini aku serahkan pada kau, karena aku sudah tidak punya kelebihan tenaga untuk urus itu. Besok atau lusa, di dalam kota raja ini, aku bakal terbitkan satu kejadian yang akan mengejutkan umum, jiwaku tentulah akan binasa sebagai akibatnya. Dunia suram-guram, aku sudah tak berdaya, sambil mengucurkan air mata, aku tulis suratku ini, aku tidak bisa menulis lebih banyak pula, maka, adikku, terimalah, hormatnya kandamu. Lo Siau H.O.U. Dengan sebenarnya, sehabisnya menulis, air matanya Siau H.O.U. turun deras sekali. Ia lipat suratnya dan masukkan ke dalam sampul, di atas mana ia menulis alamatnya, diaturkan kepada teks Siau Nainai Yolihong. Setelah itu, dengan perlahan-lahan ia kembali ke pembaringannya, akan rebahkan diri, untuk beristirahat. Itu sore, sehabisnya bersantap, Siau H.O.U. berbangkit, akan dandan. Dadanya dilibat kuat, untuk mana ia mesti menahan rasa sakit yang hebat. Ia keluar dari hotel, ia suruh Simo Chie siapkan kudanya, dengan menunggang kuda, ia berangkat masuk ke dalam kota. Pada jam 1, seluruh kota masih ramai, begitu pun jalan besar di Teng Xia, kota timur. Cuma di Samp Tiau H.O.U. Tong, keadaan sudah sunyi. Pintu pekarangan dari gedungnya keluarga Teng pun ada tertutup rapat, terkunci keras. Siau H.O.U. hampirkan pintu, di situ ia turun dari kudanya. Ia melihat ke sekitarnya, di mana tidak ada lain orang. Ia keluarkan suratnya dari dalam sakunya, terus ia poloskan itu di celah-celah daun pintu, kemudian ia naik pula atas kudanya, buat berlalu dari Samp Tiau H.O.O. Tong. Ia tadinya niat pergi ke Kolo Barat, tapi ia rasakan dadanya sakitnya tambah hebat, maka justru ia pun khawatir nanti kemalaman dan pintu kota keburu ditutup, ia batalkan niatannya itu. Beda daripada biasanya, sekarang ini ia tidak mau panjat tembok kota. Kuda dilarikan ke arah selatan, baru ia lari sejurus, lantas kuda itu ia tahan pula, untuk dikasih jalan perlahan-lahan. Laratnya kuda bikin ia bertambah sakit. Dengan jalan perlahan, ia pun bisa dapat mengasuh. Baru ia keluar dari Cian Mui, si Mo Chie sudah muncul, lari menghampirkan padanya, untuk pegang les kuda. Hamba ini lantas kata, dengan suara perlahan. Tadi Lok Taipo dan si orang tinggi besar yang bersenjata golok jalan mundar-mandir di depan rumah penginapan kita. Tanda petik. Buat sesaat, si O-H-O-U terkejut, tapi ia tenang pula dengan segera. Jangan takut ia bilang. Mereka tentu ingin cari tahu tentang gerak-gerak kita. Asal kau berhati-hati dan tidak terbitkan gara-gara, mereka tentu tidak akan berbuat apa-apa terhadap kita. Kau sabar dahulu, asal urusanku sudah selesai, aku nanti tetapkan lagi, kita berangkat atau tinggal tetap di sini. Mereka sampai di depan hotel, si O-H-O-U turun dari kudanya, selagi si Mo Chie urus kudanya, ia masuk ke dalam ia naik di undakan tangga dengan berpegangan pada tangga. Laut yang ada gelap, di matanya seperti juga di sana. Ada si Saikong kecil sedang mendekam, maka juga ia berlaku hati-hati, matanya dibuka, kakinya bertindak dengan tetap. Ia pun masuk ke dalam kamarnya dengan tidak kurang hati-hati, sesampainya di dalam, baru ia menghela nafas lega. Ketika api telah dinyalakan, pemuda ini berdiri bengong untuk sesaat. Surat aku telah kirim, adikku tentulah ketahui segala apa. Demikian ia pikir. Dia pasti tak akan bisa kirim orang datang padaku, atau kalau toh ia kirim orang, aku boleh menyangkal. Besok aku tinggal pula satu hari di sini, lantas lusa, di depan gedungnya Giyok Teok Tok aku akan bikin onar. Lohan Lim tentu datang akan papak pengantannya, Giyok Yow Liong pasti akan nak joli, maka itu waktu, aku nanti menyerbu di antara orang banyak, akan bunuh mereka semua, kemudian aku nanti kabur. Kalau aku gagal dan binasa di sini, aku puas, dan bila aku berhasil, aku puas juga, semua ada harganya untuk aku lampiaskan ke mendungkolanku. Tanda petik. Lalu ia teriaki Hoa Lian Hoan, akan minta arak. Dengan duduk di kursi, dengan separuh tubuhnya ditunjang oleh meja, kemudian ia tenggak air kata-kata, beruntung sampai beberapa cangkir. Susu macan ini bikin ia rasakan tubuhnya panas dan kepalanya pusing atau berat. Kemudian lagi, sambil dengan tangannya mengetok-ngetok meja, ia nyanyikan nyanyiannya yang terkenal. Dahulu KHO Injin ajarkan aku nyanyian guna anjurkan aku sendiri mencari balas, ia berpikir, bukanlah maksudnya buat aku berkorban untuk seorang perempuan, tetapi sekarang, apa boleh buat? Dengan tak ambil tindakan, sebagaimana aku sudah pikir, hatiku panas tak akan bisa terlampias, dengan tidak selesaikan urusan ini, sekalipun aku masih hidup, aku toh tidak bisa lakukan yang lain lagi. Dua puluh tahun aku kesasar di kalangan rimba hijau, sampai hari kemudian ku terpendam, sekarang karena keliru kenal Giyokyo Liong aku jadi putus daya begini macam. Kesembronoan ku bikin aku tempur adikku, sampai aku lupakan Moaihou ku, hingga aku malu menemui keluarga tek, dan membuat aku tak ada muka akan melihat adikku. Tanda petik. Syao Hao menyesal, ia sesalkan dirinya, sampai hampir dengan goloknya ia hendak bunuh diri. Ia tenggak pula araknya. Ia menyanyi pula nyanyiannya. Sampai mendekati terang tanah, baru ia merasa sangat lelah dan mengantuk, kepalanya sangat berat, karena pengaruhnya susu macan. Maka ia letaki kepalanya di atas meja di mana segera juga ia tidur kepulasan. Api lilin padam sendirinya, lilin yang lumer sampai mengalir mengenai rambut kepalanya, ia tak tahu atau merasa. Besoknya pagi, Ho Alian Hoan dan Se Mo Chie muncul di dalam kamar, Lo Oya itu masih belum mendusin. Ketika mereka mencoba buat tolongi Lo Oya ini pindah rebah di pembaringan, mereka melulu bikin si Lo Oya sadar dengan mabuknya belum hilang. Gio Kio Leong, telah kakak si Ho Ho memaki dalam lupa daratannya, sedang kakinya terangkat naik dengan tiba-tiba, hingga sambil menjerit, Ho Alian Hoan roboh terguling ke kolong meja. Lo Oya, bangun si Mo Chie memanggil. Lo Oya, bangun. Tanda petik. Baru setelah dikasih bangun berulang-ulang, si Ho Ho mendusin. Ia malah merasa bahwa ia telah keliru mendupak si kuda belang. Apakah tidak ada orang cari aku ia tanya. Begini pagi, siapa yang datang mencari si tikus balik menanya. Dalam peti uang masih ada berapa lagi uang kita kemudian si Ho Ho tanyakan hartanya. Aku tidak hitung itu, sahut si Mo Chie. Sama sekali berikut uang kertas barang kali masih ada seribu cil lebih, belum terhitung uang emasnya. Tanda petik. Keluarkanlah semua uang itu, menitah si Lo Oya. Pergi kau tanya tuan rumah, apa di sini ada tetamu-tetamu melarat, yang tak punya ongkos untuk mereka pulang ke kampung asalnya, kalau ada, berikanlah mereka uang, supaya mereka bisa pulang. Tanya juga, keluarga siapa yang ada demikian sengsara, hingga mereka hendak jual anak-anaknya, kalau ada, tolong juga mereka, supaya anak-anak dan orang tua tetap tinggal berkumpul sama-sama. Kemudian, pergilah kau ke jalan-jalan besar, cari itu segala pengemis, berikan mereka seorang sepuluh cil perak. Si Mo Chieh menjadi haran. Lo Oya, mengapa kau hendak beramal sampai begini? Tanya ia. Si Au Hau tidak menyahut, hanya ia berteriak, Ho Alian Hoan. Si Kuda Belang masih rebah di kolong pembaringan, ia dengar suara dari kemurkaan itu, ia lekas-lekas merayap keluar. Ada apa? Lo Oya ia tanya. Lekas kau naik kuda dan pergi ke Kolo Barat, ke gedungnya keluarga Giok, si Lo Oya menitah. Kau mesti lihat, ada terjadi apa di sana. Umpama ada orang yang datang memapak pengantin, kau mesti lekas kembali akan kasih kabar padaku. Ho Alian Hoan berikan penyahutannya, lantas ia undurkan diri. Mari tidur, Lo Oya, kata Si Mo Chieh, yang terus pimpin pemimpin itu, buat dipepayang ke pembaringannya. Si Au Hau rebah dengan meramkan mata, napasnya memburu, ia seperti lagi tidur mengorok. Berselang lama juga, Ho Alian Hoan datang masuk sambil berlari-lari, kepalanya mandi keringat, napasnya sengal-sengal. Lo Oya ia berseru, begitu ia nongol di muka pintu. Si Au Hau buka matanya lebar-lebar. Bagaimana ia tanya dengan cepat, suaranya keras. Begitu aku sampai di kolau barat, di depan rumahnya Giok Teotok, aku lihat Caikieh sudah dipasang kata pengikut ini sambil gerakan tangan dan kakinya, akan mempeta-petakan. Ia nampaknya ada gembira. Akan tetapi Si Au Hau perdengarkan suara menghina. Hektometer, hektometer beberapa kali kepalanya manggut-manggut. Di dalam pekarangan rumah telah didirikan teratap yang lebih tingginya gedung, Ho Alian Hoan menutur pula. Mendengar itu, Si Au Hau kertek giginya. Besok Giok Teotok akan menikah, Si Kuda Belang melanjutkan keterangannya. Pasti besok akan ramai benar di kolau barat. Tanda petik. Celaka tiba-tiba Si Au Hau berteriak, dengan kakinya dikasih kerja, hingga sekarang datang gilirannya Si Mo. Chia yang berada di dekatnya, kena didepak sampai terpelanting. Selagi sahabatnya meringis, Ho Alian Hoan dekati Lo Oya-nya itu. Buat apa kita tinggal lama-lama di sini ia kata dengan perlahan. Kenapa kita mestilah denih segala mereka itu? Luka Lo Oya sembuh banyak, baiklah besok kita berangkat. Umpama Lo Oya tak mau kembali ke Singkian, kita boleh pergi ke lain tempat. Di sana masih banyak lain orang perempuan yang cantik. Si Au Hau ukerutkan alisnya, ia geberik dua pengikutnya itu keluar dari lemar, kemudian seorang diri, ia banting-banting kakinya, tumbuki dengkulnya, akan umbar keluar amarahnya. Biarlah Luhan Lim papak pengantinnya hari ini, supaya aku bisa segera bunuh mereka ia kata dalam hatinya. Bukan main sukarnya untuk si Au Hau ulewatkan hari itu, Sing Malam juga. Satu hari rasanya ada sebagai satu tahun, di waktu malam ia pun sukar bisa tidur. Toh ia minum arak pula, ia nyanyikan pula nyanyiannya, yang ia tak ingat semuanya, ia terus minum dan nyanyi, sampai ia pusing benar-benar, setelah ia rebahkan diri, tidak lama, ia jatuh pulas. Demikian Seng Malam dilewati. Besoknya pagi, sagwe ecapit, angin timur ada memberi hawa hangat, langit terang, suasana pun jernih. Awan putih yang melayang-layang bagaikan bunga saja. Itu adalah hari yang baik. Sejak pagi-pagi sudah lewat dua rombongan orang-orang yang hendak sambut pengantin, lewat di depan rumah penginapan. Titik. Itu adalah hari penghabisan, hari yang ditunggu-tunggu. Luar biasa adalah sikapnya Los Yau H.O.U. Sejak pagi-pagi, bangunnya ada tenang sekali. Melainkan air mukanya yang tertampak suram dan guram, kedua matanya diam tetapi bersinar. Siapa lihat sinar matuh itu, tentu akan merasa jari. Ia seperti telah melupakan dadanya yang sakit. Ia nampaknya ada sangat bersemangat. Si Mo Chie telah pergi cari tukang cukur buat cukurimu kalau oyanya hingga bersih, setelah mana ia membantui salin pakaian, baju dan celana biru yang ringkas, yang di luar dilapis dengan baju merah tua, lalu dilapis pula dengan makwa hijau. Ho Alian Hoan telah tukarkan sepatunya Siow H.O.U dengan yang baru. Dengan dandanan ini, Siow H.O.U mirip dengan seorang yang mau pergi kondangan, sebab pakaian dalamnya ada tertutup oleh pakaian luar. Kemudian baru ia gosok goloknya, sampai tajam dan mengkilap, sedang panah mungilnya, ia siapkan sebanyak 30 batang lebih. Lekas siapkan kuda, Si Mo Chie diperintah. Hari ini kembali kau yang harus ikut aku, Siow H.O.U kata pada si kuda belang. Kau bawa golokku dan tuntun kuda, kau tetap mesti menunggui di depan kau lau. Jangan takut. Apa yang akan terjadi, masih belum bisa diduga. Mungkin karena pekerjaanku ini aku kena ditangkap dan mungkin aku dapat meloloskan diri. Hanya kau harus ingat, jikalau aku terbinasa, kau mesti segera kabur, tentang mayatku, kau jangan pedulikan. Tapi andai kata aku bisa lolos, itulah lebih baik lagi, kita tentu akan bisa menyingkir sama-sama. Atau bila kita berpisahan, kita mesti bertemu pula di lulam. Itu adalah pesanan yang tegas dan terang, mukanya Ho Alian Hoan menjadi pucat, kedua kakinya bergemetaran, tetapi Siow H.O.U dengan tindakan tetap, dengan sikap gagah, keluar dari kamarnya, turun diundakan tangga, maka pengirin ini terpaksa ikuti padanya, dengan bawa goloknya yang tersimpan dalam sarung. Di muka hotel, Si Mo Chie sudah siap dengan kudanya, dua ekor. Ho Alian Hoan cantel golok di kuda bulu merah sepah. Dengan tidak banyak omong, Siow H.O.U loncat naik atas kudanya, setelah gunakan cambuknya, ia lantas kasih binatang itu berlari-lari, sedikitpun ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ho Alian Hoan bicara sedikit pada si tikus gurun pasir, sesudah itu, ia pun loncat naik atas kudanya menyusul loyanya, maka kedua kuda, satu di depan dan satu di belakang, congklang di antara jalanan yang berbatu, hingga tidak lama kemudian, mereka sudah sampai di Cianmui. Begitu masuk ke dalam kota, jalanan lantas jadi berbeda dengan jalanan di Lam Shia, kota selatan. Di sini, kereta dan orang yang berlalu lintas ada sedikit. Maka berdua bisa kasih kuda mereka lari keras. Dengan dandanannya itu, Lo Siow H.O.U pun mirip dengan satu pembesar, Ho Ahon Hoan mirip dengan satu hamba, dari itu, di tengah jalan, orang selalu lekas-lekas minggir buat mereka ini. Tidak perlu banyak tempo digunakan untuk mereka ini sampai di kolo depan. Di situ lantas kelihatan banyak kereta dan joli, yang sedang berlerot menuju ke barat. Maka sekarang, mereka terpaksa kasih kuda mereka jalan perlahan. Mukanya Ho Alian Hoan jadi bertambah pucat, hingga tapak golok di mukanya tertampak semakin nyata. Sebaliknya, wajahnya Lo Siow H.O.U ada bersemu merah padam. Sesampainya di T.E. An K.I.O, di kolo depan, Siow H.O.U tahan kudanya dan terus loncat turun. Ia serahkan kudanya pada pengiringnya. Kau tunggu aku di rumah makan sana, jangan kau terbitkan segala kecurigaan, ia pesan. Lantas ia bertindak ke arah utara. Tatkala itu sudah siang, kira-kira jam 11. Orang yang berlalu lintas lebih banyak daripada biasanya, lelaki dan perempuan, tua dan muda. Semua berduyun-duyun menuju ke kolo barat. Joli pengantin akan segera datang beberapa orang terdengar berkata. Siow H.O.U jalan di antara orang banyak itu dengan menahan amarahnya, hampir ia tak sanggup kendalikan diri. Di antara orang banyak itu, yang paling besar jumlahnya adalah nyonya-nyonya muda dan nona-nona dengan dandanan mereka yang reboh atau perlenteh, yang kedua adalah bangsa pengemis, kemudian beberapa buaya darat atau tukang luntang lantung, yang jalan nyeberang ke sana dan nyeberang ke sini, bajunya semua ada baju pendek atau ringkas. Selewatnya keulau, menuju terus ke barat, pemandangan telah menjadi lain. Sekarang, di kiri dan kanan tertampak hamba-hamba polisi, ada yang menyoren golok, ada yang menyekal cambuk. Mereka mengatur jalanan, sebagaimana saban-saban mereka berteriak-teriak. Penonton semua jalan di tembok sebelah selatan, jangan kacau. Di lain pihak, pengemis-pengemis telah diusir-usiri, antaranya ada yang dicambuki, karena mereka minta-minta, hingga jalannya orang jadi terganggu. Mereka lari serabutan keempat penjuru. Siaw Hau tetap nyampur di antara orang banyak, ia pun jalan di sebelah selatan. Ia mandi keringat, karena ia terdorong-dorong, sampai ia rasakan dadanya sakit. Semua joli dan kereta, keledai dan kuda, ada menuju ke barat. Lihat di sana, itulah jolinya Tio Taijin kata satu orang dengan nyaring, tangannya menunjuk ke jurusan kemana ia memandang. Dan itu keretanya Li Sialong berseru yang lain. Dan ini ada keluarga perempuan dari Han Gyesu kata yang lain KGI. Demikian bergantian orang saling tunjuk. Eh, Jieko Nio, jangan pergi ke sana, di sini saja. Sebentar joli pengantin bakal lewat di sini. Tapi yang menarik perhatian adalah suara yang dikeluarkan separoh berbisik. Lihat saja sebentar. Ini hari mesti terbitonar. Lop Tai Po bakal pertunjukkan kepandainya. Tanda petik. Aku kira tidak. Siapakah yang berani? Ini hari, siapa saja berani main gila menerbitkan onar, ia akan dihukum mati. Selagi siau hao mendengari, dari belakangnya seperti ada orang yang bentur ia dengan sengaja, hingga ia menoleh. Ia lihat dua buaya darat. Ia tahan sabar, ia ego sendiri dari mereka itu. Jalan besar sekarang ada menjadi ramai, seperti pasar saja ramainya. Cuma bedanya ada banyak hamba negeri, dengan goloknya, ada banyak kereta dan joli dari pembesar-pembesar negeri. Itu waktu langit ada terang, angin tidak ada. Kalau dari kondenya orang-orang perempuan ada tertampak mereka punya tusuk konde emas, adalah dari ujung tembok selatan ada nongol bunga heng yang merah bertangkai-tangkai. Sebentar kemudian, lo siau hao sampai di depan gedungnya Giyok Teotok, di seberang jalanan, hingga ia tidak bisa melihatnya tak ke sebelah dalam, karena pun di depannya ada banyak orang lain. Hamba polisi dan lainnya, ada menjaga di depan gedung itu. Kereta dan joli berhenti di muka pintu, sesudah muatannya turun, lantas jalan terus ke tempat perhentian. Buat keledai dan kuda, di situ ada banyak bocah cilik atau anak-anak tanggung sebagai penuntun atau penjaganya, hingga mereka kelihatan seperti mundar mandir serabutan. Karena terdesak-desak orang banyak, siau hao kegerahan dan tidak sabaran, hingga ia mesti coba kendalikan diri akan berlaku sabar dan tenang. Ia sudah siap, andai kata ada polisi menanyakan ia, ia mau aku diri sebagai pegawainya Han Gyesu atau Tio Taijin. Ia tidak bawa goloknya, tapi ia ada sedia panah, yang ia sudah siapkan. Meskipun ia percaya, yang orang nanti tegur ia, siau hao utoh maju ke depan, ke pintu pekarangan. Di luar dugaannya, tidak ada seorang juga yang menghalanginya. Ini rupanya disebabkan pakaiannya atau dandanannya, hingga orang tak curiganya. Ia telah lewati pintu pertama, lantas ia sampai di muka pintu kedua. Di sini ia berpapasan dengan seorang yang romannya seperti orang polisi, yang dari dalam mau pergi keluar, tapi orang itu lekas-lekas minggir dengan kepalanya ditunduki, sikapnya menghormat. Maka ia jalan terus dengan angkat kepala, membawa aksi yang baik. Dengan begitu ia sampai di jalanan yang menuju ke dalam. Satu bujang perempuan umur kira-kira 40, yang pakaiannya bagus, kelihatan jalan keluar, ia lantas dicegat oleh satu bujang lelaki yang tanya padanya, apa semua sudah siap di dalam? Belum, sahut bujang perempuan itu. Dua kali Sio Chia nyisir, dua-dua kalinya gagal, sampai sekarang ia belum selesai dengan kondenya. Justru Sio Chia mau menikah, pada dua hari yang lalu, ia telah usir Siu Hyang. Sejak Sio Chia tukar cacing dengan konde, setiap hari adalah Siu Hyang yang mengkondi rambutnya. Apa sekarang ini Sio Chia kelihatannya girang bujang lelaki itu tanya pula. Girang? Ia justru masih kucurkan air mati sampai pada detik ini. Habis bagaimana? Joli pengantin bakal lekas datang. Tanda petik. Kalau Joli datang, Joli itu mesti disuruh menunggu. Siapa berani desak Sio Chia? Sampai di situ, dengan terburu-buru, bujang perempuan itu lanjutkan perjalanannya keluar, ia lewat di sampingnya puan kianin. Hatinya Siu Hau tergerak, ia terharu, sampai hampir ia keteskan air mata. Ia mau jalan terus, tetapi bujang lelaki yang tadi, tahan ia. Cuma bujang ini bersikap dengan hormat sekali. Semua tetamu berkumpul di ruangan barat sana, ia kata, di sini ada ruangan belakang. Mana pengiring Loh Oya? Silahkan Loh Oya ikut aku pergi ke barat sana. Loh Oya ada dari gedung siapa? Siu Hau tidak menyahuti, ia melainkan manggut. Ia ikut bujang itu pergi ke arah barat. Mereka masuk dalam sebuah pintu angin, sampai mereka berada dalam satu ruangan yang ramai. Inilah tempat buat tetamu biasa. Ruangan tetamu akan dipakai sebagai ruangan pesta. Ruangan utara ada untuk tetamu-tetamu agung. Tetamu-tetamu sepantaran dengan Giyok Taijin disediakan tempat di ruangan timur. Ruangan barat ada untuk sahabat-sahabat baru. Di antara wakil tuan rumah ada putra kedua dari Giyok Teotok, J. Siawoyapotek atau kakaknya Kiyo Leong yang kedua. Ia sudah berumur 30 tahun, ia menjabat pangkat Tiyahu di Sucoan. Ia sekarang pulang ke Pakhia, kesatu guna hadirkan hari nikah adiknya, kedua ia ingin berdaya supaya peroleh kepindahan ke kota raja ini, supaya dengan tinggal dan bekerja di Pakhia, ia bisa sekalian urus rumah tangga mewakili ayahnya dan rawati ayah dan ibunya. Ia datang dengan bujang saja, tidak bersama keluarganya. Toa Siawoyapotek, poin namanya, Tiyahu dari Hong Yang Hau, tidak datang, sebab ada terjadi beberapa perkara penting, hingga ia cuma bisa kirim dua hambanya, H. O. Seng dan Lian Hie. Begitu, ketika Siaw H. O. Sampai di muka ruangan, ia kebetulan berpapasan dengan Potek, siapa tidak kenal ia, hingga ia disangka ada tetamu yang menjadi rekan ayahnya. Atau rekan dari engkonya, hingga dia ini lekas-lekas menyambut dan perintah bujang melayani, sesudah itu dia berlalu akan layani lain-lain tetamu pula. Bujang yang lihat pakaian rapi dari tetamu ini tetapi tidak pakai kopiah, ia tidak tahu pasti tetamu ini ada dari golongan apa, ia hanya anggap tetamunya pasti bukan dari kalangan agung, maka ia terus memimpin keruangan barat. Di sini ada terdapat tiga kamar, ada tetamu dua puluh orang lebih. Tidak ada satu orang yang Siaw H. O. U. kenal. Ia samperi sebuah kursi merah, di situ ia berduduk. Tidak ada seorang yang pedulikan ia, sebab orang sedang kebetulan dengari pembicaraan seorang lain. Dia ini bicara sambil duduk di kursi. Ia berpakaian bagus, tetapi ia tidak mirip dengan satu pembesar negeri. Ia berumur empat puluh lebih, tubuhnya tidak tinggi, tetapi romannya sehat. Ia ada piara kumis, tangannya menyekal cuihon. Ada orang bilang bahwa aku telah belajar kenal dengan orang-orang gagah di kolong langit, bahwa katanya ada beberapa penjahat besar, yang sampai sekarang ini masih suka bergaul dengan aku, bergaul secara rahasia, itulah omongan hebat, itulah bikin aku penasaran begitu Siaw H. O. U. dengar. Siapa dia ini memikir anak muda ini, yang terus awasi orang itu. Sebenarnya, sampai sekarang ini aku tetap masih seorang yang berdosa, orang itu melanjutkan omongannya. Selama tiga atau empat tahun yang lalu, segala tindakanku semua dilakukan dengan sangat hati-hati. Dulu aku kenal Li B. O. U. P. Hanya belakangan, pergaulan telah dibikin putus, hingga umpama kata sekarang dia masih hidup, dia tentu tak akan mengenali pula padaku. Ucapan itu diberhentikan untuk menyedot Hun Chue, matanya ditujukan pada Siaw H. U. H. U. hingga dia ini sedikit terperanjat. Lantas seorang lain menambahkan, umpama kata sekarang Li B. O. P. datang kemari, tidak ada halangan sama sekali. Boleh jadi dia akan cari satu atau lebih pangkat. Titik. Tanda petik. Kalau Li B. O. U. P. mau pegang pangkat sebagai hamba polisi umpamanya, itulah bagus sekali, kata seorang lain lagi. Di kalangan penjahat, besar dan kecil, siapa yang tak takut ianya? Umpama dalam perkara baru-baru ini, jikalau Li B. O. P. pangku pangkat di sini, siapa yang berani tiup-tiup? Itu waktu tentang Sio Chia ada di uarkan rupa-rupa cerita gila, yang orang sukar percaya. Tanda petik. Sudah, sudah, kata si orang yang isap Huni Jue, sekarang ada waktunya pesta gembira, baik kita tidak bicarakan urusan rumah tangga. Tanda petik. Mendengar itu, beberapa orang lantas tertawa. Sekarang ini, sampai pun dalam hal bicara Sio Hong, sangat berhati-hati kata seorang. Lantas orang yang isap Huni Jue itu manggut. Itu benar, dia bilang, sekarang ini, meski urusan sebesar jarum, aku tak berani campur tahu. Tanda petik. Baru sekarang Sio Hau tahu bahwa orang itu adalah Tia Chi yang tek Sio Hong, si orang boan yang kesohor gemar dan pandai bergaul, yang hatinya baik. Ia pun merasa kagum, terutama buat matanya yang tajam. Mereka duduk berpisahan cukup jauh, tetapi waktu matanya Sio Hong mengawasi ia, ia merasa tak enak sendirinya. Terpaksa, dengan alasan perhatikan figura dan huruf-huruf. Di atas tembok, ia berbangkit dan bertindak keluar dari ruangan itu akan menuju terus ke depan. Segera juga, dari sebelah belakang ada orang mendatangi sambil berlari-lari. Sio Hong tidak tahu, orang kenapa lari, tapi ia sudah kaget duluan, maka ia cepatkan tindakannya akan keluar di pintu pekarangan. Nyata orang itu datang buat bicara pada beberapa hamba polisi yang berkumpul di depan situ, yang semua ia kumpulkan. Rupanya itu ada pembicaraan yang penting, sebab suasana segera menjadi berubah. Buktinya, penonton yang sedang berkumpul lantas di perintah mundur. Berdiri jauhan demikian titahnya. Jangan ada orang berdiri di sini. Hamba-hamba polisi lalu mengusir mundur sambil layun cambuk mereka. Sio Hong berlaku tenang, sambil gendong tangannya, ia berdiri diam, di tempat di mana ia berdiri, sikapnya tenang. Satu hamba polisi, yang menyoren golok, lalu menghampirkan. Apa kau datang untuk mengasih selamat? Tanya hamba polisi ini, sembari tertawa. Sio Hong tidak menyahuti ia hanya manggut. Kau ada dari. Tanda petik. Ditanya begitu, Sio Hong memotong, air mukanya menunjukkan Roman gusar. Kenapa kau tanya aku sampai begini melit? Demikian ia memotong. Pergilah kau tanya Giyok Taijin, ia kenal aku. Taijin kenal aku ketika kita masih sama-sama tinggal di Cieboat. Tanda petik. Hamba polisi itu tertawa, sikapnya manis dan menghormat. Oh, kiranya kau datang dari Sinki yang ia kata. Memang, rekannya Taijin aku tidak kenal. Ia lalu menambahkan, dengan perlahan, kau tentu ketahui keadaan di sini. Di luar ada tersiar kabar angin, katanya ada orang jahat yang mau datang kemari untuk kesatrukan Taijin. Begitulah barusan, Tek Ngoia dari Tang Shia telah pesan Cie Xiaoya untuk kasih perintah pada penjaga-penjaga pintu agar semua menjaga dengan hati-hati, supaya penonton di dekat pintu dimunduran jauh-jauh sebab juga Joli dari keluarga lu, Joli pengantin, bakal lekas datang.